selamat menikmati selamat pagi Indonesia selamat pagi sahabatku semua apa kabar di kesempatan pagi yang cerah ini semoga dan semoga pagi ini anda semuanya sehat dan penuh semangat ya dan tentunya dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah SWT amin ya Allah ya Rabbil Alamin sahabatku Alhamdulillah hari ini saya Yosha dapat kembali hadir bersama anda selama kurang lebih 90 menit 90 menit ke depan di program sehat untuk temukan kita hari ini hari selasa tanggal 9 Rabiolahir 1445 Hijri atau bertempatan dengan tanggal 24 Oktober 2023 acara ini serta disiarkan di seluruh jaringan Radio KU Network antara lain di 104,8 FM Radio KU Kuningan 92,4 FM Radio KU Majalengka 104,7 FM Radio KU Batam 1089 AM Radio KU Bogor 88 FM Radio KU Kuburaya Puntianak 89,6 FM Radio KU Purbalingga 87,6 FM Radio KU Berau Kalimantan Timur 106,3 FM Radio KU Martapura dan 93,6 FM Radio KU Aceh dan anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahia.org www.radiokoonline.com dan www.radioku.com Ya sahabatku Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi di program Sehatku dan pagi ini insya Allah kita akan membahas topik yaitu tentang Sarkopenia Ya sahabatku Sarkopenia adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh kehilangan masa kekuatan serta fungsi otot penurunan masa dan fungsi otot ini terjadi karena adanya bentrok proses katabolisme atau penghancuran dan anabolisme dalam kurung pembentukan di dalam sel otot penyakit Sarkopenia dapat memengaruhi sistem muskulos muskuloskeletal tubuh sehingga berisiko tinggi menyebabkan penelitannya mudah terjatuh dan cedera Sarkopenia adalah gangguan kesehatan yang umum dialami orang lanjut usia karena kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses penuaan walau demikian beberapa hasil penelitian telah membuktikan bahwa Sarkopenia juga bisa terjadi pada orang dewasa yang berusia lebih muda karena gangguan kesehatan tertentu salah satunya yaitu malnutrisi nah di acara ini nanti kita akan cari tahu apa saja gejala dan penyebabnya ya baik sahabatku Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. HMP MMR selaku narasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita jumpa lagi di Sehatku ya dan kali ini topik yang tidak kita angkat InsyaAllah yaitu Sarkopenia kita belajar bareng lagi nih dengan Pak Dokter setiap hari Selasa pagi Alhamdulillah izin menyapa pendengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di hari Selasa pagi semoga para pendengar semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun sehat fisik sehat jasad sehat raga dan walafiat sehatnya fisik kita mampu kita syukuri untuk meraih ridha Allah semoga guru kita Buya Yahya dan keluarga selalu diberikan sehat walafiat umur panjang dan ketaatan dimudahkan semua urusan beliau urusan dunia urusan akhirat utamanya urusan dakwahnya amin Allahumma amin topik pagi hari ini sarcopenia sakit apa itu sarcopenia libur denger aja saya juga betul biasanya kan kalau sakit itu diabetes hipertensi influenza kan seperti itu sarcopenia itu apa padahal tergolong penyakit padahal hampir semua orang mudah terjangkit sarcopenia semua orang laki-laki berempuan jadi memang sarcopenia itu bahkan mungkin adalah sesuatu yang sunatullah fitrah bahwa kan kalau masa otot itu seiring bertambahnya usia maka akan berkurang akan melemah nah yang kita akan belajar di sini adalah bagaimana melemahnya itu yang secara hukum alam itu kita antisipasi dan ada penelitian-penelitian yang mengembirakan ternyata ternyata sampai usia sekian 80 kalau tidak salah ada penelitiannya itu masa otot masih bisa dipertahankan bahkan ada literatur yang mengatakan masih bisa ditambah masih bisa ditambah masa otot itu asalkan ada latihan otot masa itu maksudnya masa berlaku jadi masa itu saat-saatnya enggak sih itu sih masa konteks waktu ya jadi masa otot ada masa itu lebih ke volume berat begitu berat kan masa kali gravitasi bumi kan begitu soalnya sama bahasa Indonesia itu seperti itu makanya S-nya dua masa itu berarti yang mengkomposisi yang menyusun struktur struktur ototnya itu akan berkurang secara alamiah nah ternyata dengan latihan yang tepat terukur dan teratur maka otot itu akan tetap bisa dipertahankan bahkan bisa ditambah dengan latihan terukur tepat dan teratur plus nutrisi plus nutrisi jadi kita akan melawan persepsi persepsi mitos-mitos yang banyak dipercaya di masyarakat bahwa sudah kalau sudah tua enggak usah olahraga tahu diri tahu umur jalan saja ternyata penelitiannya tidak seperti itu bahwa latihan beban itu penting latihan beban itu nah dok kalau kerja bakti itu termasuk yang jenis latihan beban bukan nah tadi harus mengandung T3T ya tepat terukur teratur artinya terukur teratur artinya adalah sebuah budaya atau lifestyle bahwa kita itu ada porsi latihan ada yang bebannya terukur teratur itu adalah waktunya harus istiqomah dan tepat begitu tepat itu artinya ya seseorang tentunya tidak akan dibebani dengan yang melebihi beban dari ototnya itu sendiri jadi kalau nah tepat itu itu penting karena jangan sampai kita itu meniru olahraganya tetangga gitu kan jadi tetangga mungkin masih bisa lari maraton 10 km nah kita tidak bisa kemudian serta-merta meniru bahkan latihan katakanlah barebel itu kita ya tidak bisa langsung niru sebelahnya yang sudah mengangkat barebelnya itu 40 km misalkan jadi tepat itu adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing jadi kita bisa mempertahankan struktur otot dan apa manfaatnya yaitu setelah pernah kita pelajari waktu covid ya ternyata kekebalan tubuh itu juga ditopang oleh kekebalan yang dihasilkan dari otot kemudian yang kedua otot itu akan melindungi sendi jadi banyak sekali gangguan-gangguan sendi itu ternyata diawali dari lemahnya otot yang ketiga penelitiannya adalah bahwa jika otot terus berkurang volume strukturnya maka akan mempengaruhi akan berpotensi mendatangkan penyakit-penyakit lain gangguan metabolisme dan lain-lain termasuk ada literatur yang mengatakan ada kaitannya dengan diabetes kan diabetes itu kan jadi saat masa otot itu berkurang sehingga otot itu kan salah satunya adalah tempat dimana gula itu dibakar gula itu digunakan dipakai nah kalau kemudian ototnya itu sedikit maka banyak gula nganggur sehingga akan terjadi gangguan metabolisme bisa berpotensi mendatangkan penyakit-penyakit degeneratif lebih cepat hipertensi diabetes osteoporosis banyak sekali nah jadi dari hal sepele yaitu malas gerak malas olahraga merasa cukup saya sudah tua tidak perlu lagi latihan-latihan yang berat maka ternyata itu tidak disadari mendatangkan masalah serius kita terlalu sering menggunakan kalimat contoh tua rentah biasanya itu kan kenapa tidak disebut tua kuat jadi ternyata tua rentah rentah itu sebetulnya bahasa dari bahasa lain dari sarokopenia itu tadi jadi kita tetap bisa tua kuat jadi istilah itu jangan kemudian jadi kosa kata yang melekat jangan-jangan itu doa nantinya itu kan sebetulnya mungkin mengatakan tua rentah itu bentuknya tawadu seorang-orang tua bilang kakek sudah tua rentah padahal masih kuat seperti itu jadi jadi jangan digunakan istilah itu nanti ya betul lah nanti tua rentah rentah itu gimana sih definisinya sepuh banget jadi paling jalan di pelan-pelan bungkuk jadi bisa dinarasikan jadi tidak segesit dulu makin lambat makin lemah makin mudah letih lelah mudah capek aktivitas makin terbatas kan bisa digambarkan seperti itu padahal ternyata itu bisa dihindari jadi kita belajar pagi hari ini ingin bahwa yuk hilangkan istilah tua rentah harus tua kuat tapi tidak pentas juga kalau tua belia muda belia tua rentah nanti dua hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kita terhindar dari sarkopenia yaitu tadi latihan beban harus tepat terukur dan teratur yang kedua adalah nutrisinya baik perbincangan kita masih panjang pagi ini di program sehatku dan anda untuk yang mau perinteraksi silahkan anda bisa telepon 185-2847-0117 sms atau whatsapp di 08132-1461079 kami segera kembali radio ku inspirasi spirit hati pagi ini masih bersama anda di program sehatku dengan topik yaitu sarkopenia namun sebelumnya saya akan menjumpai teman-teman kita yang lama tak bersuah untuk pendengar-pendengar setia sehatku ini yang kebetulan juga usianya sudah lumayan diangkat 34 apa kabar untuk ibu yulianti semoga sehat selalu ibu yulianti yang selalu monitor terus ataupun setia bersama acara ini juga untuk kebuahan di gunung apa kabar untuk kangaburoyan juga selamat pagi semoga kabar baik menyertai anda juga siapa lagi itu ada Umi Syifa Umi Zahra Umi Rina Mi Ayah dan semuanya baik kita teruskan perbincangan kita pagi ini masih dengan topik yang sama yaitu sarkopenia sekarang kita akan dengarkan tentang gejala dan penyebabnya dok gitu ya baik melanjutkan dari yang sesi pertama tadi ya jadi sekarang mau belajar penyebabnya apa dan gejalanya apa tentunya penyebabnya adalah sebetulnya itu secara alamiah terjadi ya semua otot itu dengan bertambahnya usia setelah umur 30 tahun maka akan melemah dan berkurang strukturnya akan terus menyusut nah tetapi kita ada upaya ada usaha bagaimana mempertahankan dan bahkan bisa menambah justru masa ototnya struktur ototnya nah itu akan lebih bisa sehat bugar dan menjadikan seseorang lebih kuat banyak penelitian bahwa daya tahan tubuh seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan otot ototnya iya bagi orang yang ototnya masanya besar kuat itu akan mempunyai daya tahan tubuh yang jauh lebih baik daripada orang yang ototnya itu tidak terlatih iya ya mungkin kalau kita sehari-hari sering mungkin melihat ya orang yang tidak pernah gerak ototnya itu apa ya kurang kuat maka kalau mungkin batuk pilek itu sangat sering terus kalau flu lama begitu ya dibanding orang yang ototnya itu kekar begitu itu biasanya ya bahkan mungkin kita jarang melihat beliau-beliau ini sakit kan begitu nah itu contoh gitu contoh di lapangannya dan ternyata teorinya memang demikian jadi waktu covid kemarin adalah sangat disarankan kita itu selain menggunakan masker sebagai APD itu untuk menghindari virusnya yang dari luar nah dari dalamnya kita membangun benteng itu salah satunya adalah jangan lupakan masa otot begitu jadi dengan apa masa otot itu dibangun dipertahankan dengan olahraga dengan olahraga olahraga latihan beban latihan beban yang tepat terukur dan teratur yang kemudian adalah jangan lupa nutrisi karena tanpa nutrisi yang cukup maka akan sia-sia olahraga yang kita lakukan nah nutrisinya apa yang paling penting nah yang paling penting adalah protein jadi pembangun otot adalah protein yang ada di susu daging telur yang sifatnya adalah biasanya hewani walaupun ada protein di nabati juga tahu tempe kacang-kacangan nah tetapi susu itu adalah sumber protein yang bagus untuk otot dan tulang nah jadi jangan lupakan nutrisi selama ini kita mungkin melihat bahwa makan itu yang penting kenyang yang penting enak yang penting adalah setiap makan itu selalu kita sesuaikan dengan inginnya kita makan apa nah harus kita ubah sekarang ya jadi makan itu yang kita lihat adalah manfaat apa yang akan kita peroleh faedah apa yang kita inginkan nah dengan demikian maka konsep makan adalah memenuhi kebutuhan tubuh kita bukan memenuhi selera lidah kita bukan memenuhi selera lidah jadi konsep makan itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bukan memenuhi selera lidah nah sehingga nanti akan kita akan ada upaya walaupun misalkan makanan tertentu kita tidak suka rasanya maka kita akan makan karena apa untuk memperoleh manfaat faedah dari makanan tersebut maka tidak ada lagi istilah dok saya enggak suka sayur dok saya enggak suka buah sering seperti itu dan itu dianggap orang-orang itu minta pemakluman gitu ya padahal jangan seperti itu konsepnya adalah bahwa tubuh kita itu perlu sayur perlu susu perlu buah nah jadi jadi perlu karena banyak juga dari kita itu makan yang penting kenyang dan yang kedua adalah kalau misalkan makan doyan dan ada juga menganggap bahwa makan makanan yang penting itu adalah identik dengan oh berarti mewah gitu padahal bukan jadi kita makan daging makan telur itu niatkan untuk memenuhi protein tubuh begitu jadi terus buah misalkan hari ini oh kita belum ada buah nih nah ada upaya untuk mencari dan upaya mencari itu bu jangan dianggap sebagai mengada-ngada gitu apa mengada-ngada yang enggak ada gitu kan jadi ternyata mencari buah itu adalah konteksnya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh kita bukan berdasar kemewahan bukan nah itu jadi kita ingin menggeser bahwa buah protein-protein itu adalah kebutuhan dasar tubuh kita bukan diidentikan dengan bermewah-mewah atau pemborosan ya karena ujung-ujungnya tetap bahwa jika kita nutrisinya kita seimbang tercukupi protein dapat maka kita akan mendapati tubuh kita lebih lebih kuat tidak mudah sakit yang pada akhirnya pun akan lebih produktif tidak mengganggu pekerjaan atau lebih bermanfaat untuk orang lain yang pada akhirnya tadi mungkin borosnya kita misalkan dalam memperoleh makan-makanan yang tadi tambahan yang mungkin lebih mahal tapi dibanding dengan manfaat yang didapat ternyata jauh lebih murah jadinya begitu jadi kita ingat ya bahwa mencegah itu lebih murah daripada mengobati ya jadi bukan hanya lebih baik saja tapi lebih murah ya jadi upaya kita untuk menghindari sakit mencegah sakit itu ternyata biayanya lebih murah dibanding kalau kita mengobati jika sudah sakit nah jadi mohon jangan dianggap sebagai sesuatu yang mewah atau pemborosan ya yang penting semuanya itu proporsional ya proporsional tentunya artinya proporsional itu begini misalkan seseorang itu harus makan telur misalkan ya tentunya kebutuhan dasar yang lebih penting sudah terpenuhi ya artinya disini proporsional adalah bahwa semua itu ada prioritas yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kepentingan gitu nah selama ini kan banyak saudara kita itu menganggap makanan itu bukan sebuah prioritas ya bukan sangat penting sekarang begini ada uang yang pas untuk satu kilogram telur dan pas juga sebetulnya itu mau beli telur atau mau beli pampers misalkan begitu ya tentunya jika masih memungkinkan tidak menggunakan pampers dulu lebih penting telur misalkan begitu jadi ada prioritas-prioritas yang kita itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan nutrisi gitu kesehatan gitu karena kesehatan itu modal kita untuk tadi untuk ini badan ini sarana untuk beribadah kan nah harus prima harus bugar harus sehat kalau kendaraan harus siap pakai tidak mudah mogok walaupun sebetulnya sakitnya seorang manusia akhirnya itu keadaan yang banyak hikmah tetap baik tetapi kita tidak boleh menyengajakan sakit dan salah satu upaya kita supaya tidak dikatakan menyengajakan sakit adalah makan bergisi makan harus yang bernutrisi olahraga dan lain-lain tadi nutrisi penting untuk menghindari sarkopenia yang kedua adalah latihan beban harus terukur teratur dan tepat jadi jangan ketawakan selama ini kita suka mengetawakan kalau ada orang tua latihan beban mengangkat barbel yang 2 kilo 1 kilo itu ternyata luar biasa itu itu mempertahankan struktur otot supaya tetap fit ada penelitian kalau kaki ini tidak digerakkan tidak buat berjalan 2 minggu maka itu akan kehilangan kekuatan seakan-akan 10 tahun jadi bahasanya begitu literasinya ada kehilangan bahkan kalau otot tidak digunakan maka akan kehilangan berapa persen 5 persen dalam sekian minggu memang betul jadi otot itu harus digerakkan kalau kalau kita tidak gunakan jalan maka otot kaki ini akan terus melemah begitu akan melemah semua otot soalnya udur ya lagi berbaring di rumah sakit betul nah jadi kalau udur tentunya kewajibannya jadi gini pas sehat maka kewajiban kita adalah olahraga pas sakit kewajibannya berobat jadi kewajiban itu akan sesuai dengan konteksnya sedang apa keadaan orang tersebut nah saat kita yang sehat maka bisa dijadikan olahraga makan bergisi itu adalah sebuah kewajiban karena dalam konteks untuk menjaga bahwa badan ini amanah gitu ya harus kita hindarkan dari kemudurotan dari penyakit seperti itu nah kita ingin bahwa nanti insyaallah semoga semua umur panjang ya nah itu dalam keadaan bugar kuat sehat begitu kita itu harus jadi sebuah tujuan gitu jangan kita bilang misalkan sakit sehat dari Allah tapi tanpa upaya apapun jadi harus wajib ikhtiarnya disini jadi bahwa sakit sehat datang dari Allah itu untuk siapa menghibur saudara kita yang sakit supaya semangat tapi jangan kemudian motivasi itu digunakan orang yang masih sehat gitu ya sehingga menjustifikasi males geraknya gitu kan magernya masih ngerokok kapan berhenti ngerokok sakit sehat kan sudah ada catatannya begitu ya artinya sawakal tanpa ikhtiar kan gitu kewajiban kita adalah berikhtiar dulu nah jadi kalimat bahwa sakit sehat dari Allah itu untuk saudara kita yang terlanjur sudah sakit seperti itu supaya termotivasi dengan sakitnya tetap bersyukur begitu bahwa semua yang dari Allah pasti baik kan gitu khairihi wasarihi minallah gitu nah itu untuk motivasi orang yang sudah sakit ya nah jadi jangan untuk justifikasi orang yang masih punya kebiasaan buruk dari sisi kesehatan kalau yang sedang sehat begini maka wajib untuk menghindari segala sesuatu yang akan membuat sakit dan wajib berikhtiar sedikit demi sedikit membudayakan kebiasaan sehat nah insya Allah dengan diniatkan kita bahwa upaya-upaya tersebut untuk dalam rangka menjaga amanah ini maka semuanya itu nilainya ibadah begitu itu jadi dua hal sederhana sekali adalah nutrisi dan dan olahraga beban nah bagaimana dengan kalau kita bekerja sehari-hari dok itu termasuk sudah menjaga tadi bisa dikatakan menjaga dari sarkopennya belum gitu kan beruntung kalau yang bekerjanya itu tetap menggunakan otot ya misalkan bangun kuli bangunan atau mungkin nyangkul di sawah tapi kalau misalkan seperti bang Yos yang yang kerjanya pegang bulpen tanda tangan itu nah artinya ada ada otot trisep yang gak digunakan itu tapi pun tahu kalau di rumah saya suka barbe nah husnudan husnudan saya orang se-energik bang Yos pasti punya waktu untuk tetap melatih otot kan begitu nah kenapa saya bicara demikian karena banyak orang yang gini ah tetangga saya gak pernah olahraga tapi kuat sehat bugar nah padahal kita tuh hanya belum pernah melihat saja ternyata tetangga saya itu saat kita gak melihat dia sedang olahraga gitu ya yang kita lihat adalah saat dia ngitung uang megang bulpen begitu kan enak sekali ya kayaknya gak pernah ngapa-ngapain kok sehat tapi kan kita bisa lihat dari poster tubuhnya ternyata saat kita mager tidur siang ternyata tetangga kita ternyata lari gitu kan kita kan gak tahu jadi jadi intinya bahwa tidak ada hasil yang tanpa upaya gitu ya secara hukum sebab akibatnya begitu ya walaupun semua bisa terjadi atas izin Allah ya tetapi kita adalah wilayah harus mengambil sebab kan begitu nah untuk sehat harus mengambil sebab apa makan berkisi olahraga hindari stres seperti itu kalau kita menaik tangga ini kebetulan ke rumah saya ada-ada tangga suka capek-capek itu apa karena peranggung juga serkopin aja perasaan baru naik 2-3 kali duh ini capek keterasaan kita tinggal bandingkan dengan tahun lalu jadi saat saat kita rumah baru naik tangga itu kok tidak lelah dan sekarang kok jadi lelah nah berarti oh itu sarkopenia berarti sarkopenia jadi jadi saat rumah baru mungkin 5 tahun yang lalu naik tangga biasa saja cepat bahkan sambil bawa beban gitu ya sekarang kok mulai mudah capek tapi ada 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 dua kemungkinan yang satu mungkin ia sarkopenia yaitu melemahnya otot yang kedua ya sudah bosan jadi ternyata psikologis juga itu mampu membuat seseorang itu mudah letih atau atau tidak gitu ya tapi itu saya gunakan untuk latihan fisik jadi apapun di sekitar kita memang itu sarana latihan fisik sebetulnya ada halaman banyak sampah itu sarana latihan fisik gitu iya kalau cara untuk mengatasinya sendiri seperti apa tadi pada fisioterapi ya betul jadi kalau kalau sudah terlanjur misalkan seseorang kok didapati masa ototnya memang sampai derajat yang mengganggu aktivitas sehari-hari tentunya nanti wilayah dokter rehabilitasi medik ya fisioterapi fisioterapi itu nanti dokter akan punya metode bagaimana untuk mempertahankan atau menambah lagi masa otot nanti dokter akan memberikan metode latihan-latihan gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan apa yang harus dihindari itu nanti akan ditangani oleh dokter iya selamat pagi untuk umu inkas di panjuran sindang laut ini tadi saya sebat belum nyapa ya ternyata nyimak kak iya 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 maaf saya lupa ya karena gak ada di catatan ini tapi alhamdulillah sudah saya catat ya oh ya untuk anda juga kalau pun memang ingin bertanya melalui voice note ya kita coba bisa angkat ya nanti ya kalau memang mungkin untuk telepon banyak waktu atau ngetik juga lama boleh anda untuk voice note nanti kita udara-kan pertanyaannya apa nanti dokter yang dengarkan dan juga dokter yang menjawabnya ya baik kita tunggu beberapa orang-orang yang sudah sedang mengetik ya saya lihat ada yang sedang mengetik jadi kita tunggu saja kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini dan nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan yang kami hadirkan pagi hari ini kami segera kembali radio ku inspirasi spirit hati ya pagi ini masih bersama bang yosa dan juga pak dokter vidaus di sehat ku kita coba angkat telepon dari siapa ini assalamualaikum wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah ini kayaknya sudah lama gak pernah denger kangen denger suaranya lagi ya emisifah apa kabar sehat alhamdulillah iya sehat hmm gini apa ada yang ditanyakan pagi ini kepada pak dokter silahkan emisifah ini yang ditanyakan ini apa itu ya dok suami kan waktu itu pernah jatuh terus sampai sekarang tuh gak bisa jalan normal itu ya ya kan tadinya juga gak normal jalan tapi kan sekarang ini kata ini kan dibawa ke apa ke pidi tiga kali katanya udah jangan dibawa ke sini lagi harus pakai tongkat kalau terus kelapak kakinya tuh kayak gak ada tulangnya gitu gimana ya dok lemes sekali kayak gak ada tulangnya tuh sudah ke dokter mana saja umi cuman ke ini aja ke dokter umum aja katanya asam urat gitu kalau ke tukang pijit udah kedua tukang pijit ya katanya udah jangan dibawa kemana-mana lagi udah ini gak mungkin bisa jalan lagi harus pakai tongkat gitu baik tapi berarti kalau pakai tongkat masih bisa ya ke masjid iya masih bisa tapi kalau di kelapak kaki itu suka sakit ya dok suka sakit baik-baik ya gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik baik kemudian 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 posisi dan lain apakah ada radang disitu itu kan bisa diketahui kalau oleh medis kalau misalkan mohon maaf saudara kita yang suka mijat dan lain-lain nah itu kan tidak bisa sebetulnya menerawang apa yang terjadi pada sendi sebetulnya walaupun mungkin ya sering juga dalam mengedukasi mengatakan ya ada benarnya tetapi juga ada potensi salahnya disitu karena ya tidak melihat apa yang di dalam apa yang terjadi tapi kalau dokter itu dengan pemeriksaan foto itu bisa dilihat apakah ada radang disitu ada infeksi tidak struktur tulangnya bagaimana kemudian ada riwayat jatuh apakah sampai mengganggu ada retak dan lain-lain bisa kelihatan bisa kelihatan jadi kalau yang mijat itu misalkan gini untuk hal-hal yang terjadi retak retaknya misalkan lembut pada tulang itu sampai tidak bisa merasakan itu tidak bisa melihat yang bisa dirasakan adalah reaksi nyeri dari pasien atau mungkin kalau tulang itu patahnya jelas misalkan ada bunyi krepitasi kretak-kretak atau lain tapi kalau yang sifatnya sangat lembut misalkan ada retak halus retak rambut nah itu yang saudara kita dokter yang suka mijat tidak bisa lihat itu jadi saran kami Umi berikhtiar ketemu dokter ortopedi dokter ortopedi spesialis ortopedi nanti akan dilakukan pemeriksaan nanti setelah kemudian ditegakkan diagnosanya oh ternyata ini hanya misalkan radang oh ini hanya penuaan nah maka baru boleh kita memilih metode pengobatannya ah mau dibiarkan saja ya tidak apa-apa kalau yang penting sudah ditegakkan diagnosanya jangan sampai kita itu sudah memilih langkah untuk biarkan saja tetapi ternyata barangkali ada sebetulnya yang bisa kita maksimalkan ikhtiar medisnya begitu saran kami ke dokter ortopedi karena jika khawatir gini khawatir sebetulnya masih bisa diupayakan tapi dibiarkan itu tadi seperti yang kita bahas pagi hari ini jadi otot yang kemudian terlanjur tidak pernah digunakan maka akan semakin habis begitu jadi kalau ada orang kuat kemudian tidak mengapa-ngapain seminggu dua minggu sebulan saja itu sudah habis ototnya kalau tidak diapapain jadi harus tetap digerakkan bahkan diberi beban supaya otot itu bukan saya dipertahankan tetapi kalau bisa ditambah lagi seperti itu itu mungkin semoga sehat semuanya salam buat keluarga berikutnya kita akan jumpa Kang Aburoyan di Bude Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allah Masa Oleh Allah Masa Oleh Masa Oleh Masa Oleh Masa Oleh Mau tanya Pak Dokter anak saya punya alat fitness boleh tidak saya ikutan umur saya 361 Assalamualaikum Waalaikumsalam ini saya jawab sudah dijawab sama Bang Yos umur 90 pun 100 pun insya Allah panjang umur itu boleh fitness cuma fitness semua itu akan disesuaikan dengan kekuatan otot kita jadi tepat disini adalah harus tahu berapa beban yang masih sanggup diangkat oleh otot kita jangan sampai otot kita hanya mampu 5 kilo terus kita coba-coba 20 kilo nah ini cedera bisa putus ototnya gitu ya cedera ya jadi boleh sangat boleh sangat boleh jadi bertasbihnya di fitness kan bisa dengan barbel kan gitu kalau biji kan kecil ya tasbihnya pakai barbel boleh itu boleh jadi boleh untuk mempertahankan struktur otot kita jadi gitu ya boleh ya tenang aja boleh sekarang kita coba untuk bacakan atau dengarkan ini kita dalam butuh voice note bertanya lewat voice note kita yang ada dari Umi Inkas di Sindang Banjuran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Suri Allah Sayyidina Muhammad Allahumma Suri Allahumma Izin bertanya Kak Yos sama dokter Firdau semoga sehat selalu berkas selalu semuanya amin begini untuk usia 40 ke atas nih kiatnya agar kita bisa menambah masa otot kita itu seperti apa dokter Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh doa yang sama ya tadi hanya dua saja satu nutrisi yang kedua latihan olahraga latihan beban memang tidak semuanya tapi kita sering lihat kenapa asisten rumah tangga lebih sehat dari bosnya asisten rumah tangga lebih sehat dari bosnya walaupun kantongnya lebih sehat bosnya tapi kalau kantong itu tidak bisa menjadi ukuran jangan-jangan uangnya banyak untuk berobat terus kan banyak nah disini kita bisa ambil ibroh pelajaran bahwa saat seseorang itu aktivitasnya tinggi itu akan lebih bugar lebih sehat nah jadi kurangi kurangi apa jadi harus carilah alasan banyak bergerak itu saja sih jadi cari alasan buat bergerak iya jadi kalau misalkan kita bisa naik kendaraan roda dua untuk ke warung atau ke pasar yang dekat ya tidak ada salahnya kita budayakan jalan kaki kalau zaman dulu itu kita tidak perlu ada apa bahasa Cirebon menguprak-nguprak apa ya memotivasi orang supaya ayo banyak gerak banyak gerak karena zaman dulu memang orang itu tidak usah disuruh gerak sudah gerak mau mandi nimbak dulu mau nyuci juga kekali jalan kaki belum jalan kaki naik tangga intinya banyak-banyak aktivitas fisik yang disitu banyak birokrasinya gitu sekarang makin makin canggih teknologi maka kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu nyaris sudah tidak ada lagi akan ditinggalkan dulu mau nyetrika kita masih lihat nenek kita itu bakar areng itu luar biasa sudah melakukan effort sendiri upaya yang luar biasa belum lagi kalau arengnya basah kan capek itu ya nunggu kering dulu jemur dulu mesti bunyan lagi kapan jemurnya bukan ngipasnya jadi lama itu kan itu aktivitas fisik jadi apa tipsnya banyak gerak itu saja banyak gerak jadi lakukan kegiatan sehari-hari dan jika dirasa masih kurang boleh dengan yang mungkin apa ya latihan tadi seperti yang oleh Ustaz Abu Royan jadi harus fitness jadi fitness itu kan sebetulnya untuk menutup kalau-kalau kita itu dalam keseharian kita kurang gerak kurang melatih masa otot seperti itu dan jangan lupa nutrisinya susu itu terbaik susu susu apa dok mereknya dok bebas yang penting kaidahnya kaidahnya adalah susu yang tidak ada tambahan gula itu saja jadi semakin murni semakin baik ini gerak di sini apakah butuh berkeringat dok atau tidak perlu berkeringat juga sudah dibilang gerak sebetulnya kalau keringat itu kan indikasi indikator bahwa ada ada kenaikan suhu tubuh dari aktivitas otot jadi contoh saya melihat dari tadi Bang Yus juga gerak terus kan tidak mau diam tapi kan tidak berkeringat artinya sebetulnya gerakannya belum mampu untuk merangsang kelenjar keringat keluar tapi kalau bisa kita bergerak kemudian dengan keluar keringat itu lebih baik jadi keringat itu harus keluar nanti kemudian keluar keringat minum yang banyak itu itu yang paling ideal paling ideal paling ideal oke untuk siapa tadi Om Inkas ya di Panjuran satu lagi kita coba bacakan dari siapa nih bentar 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 oh dari Majalengka Om Yayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah Maso'alui ala siddhim Muhammad wa ala siddhim Allah Maso'alui wa siddhim wa barikali maaf dokter dan juga bang Yosaning bertanya saya kalau sedang beraktifitas jantung saya nih berdetak cepat dok dan kaki kalau digerakin ke atas bawah suka bunyi trek trek apa kertek trek itu kenapa ya dok ya lalu buah sayuran apa yang bagus untuk jantung dan kalau makan telur itu sebaiknya direbus atau digoreng segeran kasih pak dokter dan juga bang Yosa semoga kita semuanya diberikan umur panjang dan ketatan sehat amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang seperti sering kita bahas bahwa irama jantung itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik jadi semakin kita ada aktivitas fisik maka detak jantung kita itu akan bertambah jadi kalau kita sedang santai sedang duduk manis itu detak jantung kita antara 60 kali 70 kali sampai 80-90 kali antara 60-90 kali per menit per menit jadi jantung itu memompah darah selama 70 kali pompaan 1 menit tapi kalau kemudian kita ada aktivitas fisik misalkan lari maka mungkin jantung akan bertambah cepat detaknya sampai 120-150 kali semenit itu sebagai kompensasi karena saat ada aktivitas fisik maka ada kebutuhan oksigen kebutuhan energi kebutuhan nutrisi yang lebih banyak jadi sel-sel otot akan memerlukan oksigen nutrisi lebih banyak nah konsekuensinya adalah toleransinya jantung akan memompah lebih cepat supaya oksigennya yang disalurkan lebih banyak begitu kira-kira perumpamaannya jadi seperti kendaraan kita kalau ingin kemudian lebih kencang sedikit maka putaran mesinnya harus lebih ditingkatkan diinjek gasnya sama jantung kita pun ibaratnya seperti itu kalau ada aktivitas fisik yang lebih digiat maka jantung itu akan digas sedikit yang kedua irama jantung selain aktivitas fisik oleh pikiran marah jengkel itu juga dapat menaikkan detak jantung nah kemudian yang kedua tadi pertanyaannya makanan apa buah sayur yang bagus untuk jantung semua makanan yang halal udah itu bagus ada faedah di setiap makanan beraneka raga makanan itu punya faedah yang berbeda-beda jadi jika bisa maka kita harus doyan seluruh makanan yang halal yang bermasalah adalah jika jumlahnya berlebihan itu saja jika jumlahnya berlebihan jadi apapun yang baik jika jumlahnya berlebihan maka jadi jelek tidak baik tidak baik kemudian apalagi tadi pertanyaannya ya itu tadi sudah ya jadi makanan apa saja yang bagus tentunya buah-buahan semua buah-buahan baik yang penting jangan berlebihan jangan 2 kilo dimakan sendiri yang paling bagus itu beli buah dimakan bersama-sama saya juga insya Allah sehat-sehat semuanya baik kita gak terus sudah di pengunjung acara dan nanti kita akan dengarkan kesimpulan apa dari Pak Dokter sebelumnya kita kembali akan dengarkan pesan-pesan berikut ini kami segera kembali ya radio ku inspirasi sepirat hati masih kita dengarkan program sehatku dan kali ini kita akan dengarkan kesimpulan apa yang akan disampaikan oleh Pak Dokter pagi ini tentang sarcopenia ini baik kesimpulan pelajar kita pagi hari ini adalah bahwa kita wajib untuk menjaga fisik ini raga ini jasmani ini untuk tetap selalu sehat bugar niatkan supaya jika kita sehat maka kita bisa sujud dengan sempurna ruku dengan sempurna berdiri dengan sempurna berjalan ke masjid dengan dengan sempurna nah upaya kita dalam menjaga fisik kita maka semuanya bernilai ibadah tentunya bagi saudara kita yang kodarullah sudah dibiari rizki oleh Allah dalam bentuk sakit atau mungkin memang sudah lemah dan tentunya mungkin sudah sarcopenia yang kita bahas pagi hari ini tentunya itu juga rejeki yang agung bahwa yang kita bahas ada di sini adalah bentuk dari upaya kita untuk terhindar dari sarcopenia tetapi bagi saudara kita yang ternyata sudah sarcopenia maka silahkan bisa terus pertahankan dengan cara berolahraga nutrisi yang baik supaya tetap bahwa tidak ada terlambat untuk terus berupaya menjadi yang lebih sehat dan lebih bugar niatkan bahwa itu semua adalah dalam rangka menjaga amanah bahwa supaya badan ini tetap bisa menjadi sarana untuk berbuat baik untuk meraih rizu Allah semoga bermanfaat terima kasih ilmu yang disampaikan tadi mudah-mudahan bagi ini kita semua bisa memahami dengan baik dan benar kami cakap terima kasih untuk kalian yang sudah meramaikan acara ini melalui whatsapp untuk Kang Ambroyan juga untuk Kumi Syifa untuk Kumi Yahya kemudian juga siapa lagi tadi itu ada Mingkas di pancuran dan juga Mas Umardin yang pagi ini hanya hadir via Facebook terima kasih banyak untuk pagi ini dan kita akan ketemu lagi nanti di selesai depan dalam program sama dan pagi ini kita tutup dengan kalimat doa kawal majelis yaitu saya Yosa saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati